. Sebuah rumah dua lantai di Jalan Mira Delima Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, menjadi tempat penggerebekan oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat karena diduga digunakan untuk praktik aborsi ilegal. Meskipun sejumlah wanita muda sering terlihat datang ke lokasi tersebut, warga sekitar awalnya mengira bahwa rumah yang baru disewa dua bulan lalu itu digunakan sebagai tempat penampungan tenaga kerja wanita, TKW. Rumah nomor 14 yang terletak di Jalan Mira Delima, Kemayoran Jakarta Pusat tersebut telah dipasangi garis polisi setelah petugas Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan karena dicurigai digunakan sebagai tempat praktik aborsi ilegal. Beberapa warga tidak menduga bahwa rumah yang baru disewa dari pemiliknya dua bulan lalu itu sebenarnya digunakan untuk aborsi. Usman, ketua RT setempat juga mengaku tidak pernah menerima laporan dari pelaku yang menyewa rumah tersebut. Meskipun ada kecurigaan karena seringnya kedatangan wanita muda dengan mobil, warga sekitar mengira bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan TKW. Usman menambahkan bahwa mereka baru saja pindah dan tidak ada pria di dalam rumah, hanya ada perempuan, ada tiga perempuan yang pasti tinggal di sana, dan yang lain mungkin tamu mereka. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan delapan orang yang diduga sebagai pelaku dan sejumlah pasien. Hingga saat ini, lokasi penggerebekan masih dijaga oleh polisi, dan rencananya akan dilakukan oleh tempat kejadian perkara.